Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hussein Channel Apa kabar semuanya Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dipermudahkan segala urusannya Amin Allahumma amin Ya Rabbil Alamin Oke teman-teman untuk video saya kali ini Masih seperti biasa Tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu ya teman-teman Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya Untuk channel saya ini Hussein Channel Channel yang sangat sederhana Supaya bisa berkembang Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya bisa mengikuti terus video-video saya yang selanjutnya Oke teman-teman untuk konten saya kali ini Tentang cara kita membudidayakan kemukus perdu ya teman-teman Dan semoga konten saya kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat Juga berguna untuk semuanya terutama untuk para petani Indonesia Dan juga teman-teman semua yang ingin membudidayakan tanaman kemukus Oke teman-teman untuk konten saya kali ini Saya ingin menunjukkan pada teman-teman semua Pada para petani Indonesia Bagaimana cara saya membudidayakan kemukus perdu ya teman-teman Dan mungkin cara budidaya kemukus perdu dengan cara seperti ini Masih jarang atau bahkan belum ada yang mempraktekannya ya Dan disini saya ingin menunjukkan pada teman-teman Bahwa dengan budidaya kemukus perdu dengan cara seperti ini Itu benar-benar sangat bagus ya Nah disini saya menggunakan ini teman-teman Keranjang yang saya buat sendiri dari Tali strapping atau tali packing ya Yang ukurannya untuk medianya ini tingginya kurang lebih sekitar 75 cm Dan diameternya sekitar 50 cm ya teman-teman Nah ini saya buat sendiri dari bahan tali packing Mungkin kalau di pasaran belum ada ya teman-teman Untuk keranjangnya yang seperti ini Dan saya ingin menunjukkan pada teman-teman Kalau budidaya menggunakan keranjang seperti ini Atau budidaya kemukus dengan sistem seperti ini itu Sangat bagus hasilnya Karena apa ini Bisa teman-teman semua lihat Dari bibit yang baru kita tanam Itu akan langsung tumbuh Tumas akan langsung tumbuh Tumas-tumas yang baru Yang langsung keluar bunganya seperti ini ya teman-teman Itu salah satu dari keunggulan kita Budidaya kemukus perlu dengan menggunakan media tanam seperti ini Selain itu juga sudah bisa kita pastikan Dan kalau kita menanam kemukus menggunakan keranjang seperti ini Bisa dipastikan untuk pertumbuhannya akan lebih bagus Dan tanaman kemukus kita akan lebih sehat Karena apa? Karena ini ya teman-teman Ketika kita menggunakan media seperti ini Ketika musim hujan Air akan langsung meresap ke bawah Dan ketika musim kemarau Kita akan lebih mudah dalam melakukan penyiraman ya Jadi bisa dipastikan Tanaman kemukus kita akan tumbuh lebih subur Dan lebih cepat berbuah Contohnya seperti ini ya teman-teman Bisa teman-teman semua lihat ini Di sini walaupun kita baru tanam Ini Tapi dia sudah langsung Banyak sekali keluar bunganya seperti ini Bahkan sudah ada yang Menjadi buah seperti ini ya teman-teman Bisa teman-teman semua lihat ini Ini baru saya tanam ya teman-teman Memang di media pembibitan ini sudah Kurang lebih ada Satu setengah bulan Ini keuntungan kita Bodhidaya kemukus perdu Beda dengan kemukus panjat ya Mungkin perlu waktu yang lama Sekitar 1-2 tahun baru bisa berbuah dan tumbuh rimbun Beda kalau kita budhidaya kemukus perdu ini Dengan menggunakan media seperti ini Tanam langsung bisa Berbuah seperti ini ya teman-teman Nah bisa teman-teman semua lihat ini Ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman Benar-benar bisa kita buktikan Kalau budhidaya tanaman kemukus perdu Dengan cara seperti ini Bisa kita buktikan Tanaman kemukus kita Lebih cepat subur dan Langsung berbuah ya teman-teman Nah disini juga ada ini Itu langsung keluar bunganya seperti ini Dan di setiap ruasnya Sampai ke bawah-bawah itu juga Keluar sudah keluar bunganya Dan bisa dipastikan Kita akan langsung Mendapatkan buahnya Tanpa harus menunggu Terlalu lama ya teman-teman Dan perlu teman-teman semua ketahui Bagi yang belum paham dengan Tanaman yang satu ini Tanaman kemukus Untuk tanaman kemukus ini termasuk Masuk dalam kategori Tanaman rempah Dan untuk tanaman kemukus ini Harga jualnya juga Termasuk Rempah-rempah yang Paling mahal Dan mempunyai harga Yang sangat stabil ya teman-teman Nah ini bisa teman-teman lihat Ini walaupun baru kita tanam Tapi dia langsung Keluar Bunga seperti ini ya teman-teman Contohnya seperti ini Dan untuk lahan Itu dengan cara seperti ini Kita tidak Memerlukan lahan yang Terlalu luas Contohnya disini Ini kira-kira Lokasi ini sekitar 3 x 5 meter Berarti ada 15 meter ya teman-teman 15 meter persegi Kita bisa menanam kemukus Perdu dengan cara Seperti ini Kita bisa menanam Ada 11 Media tanam ya Dan itu sangat Memaksimalkan Dalam kita Memanfaatkan Lahan kita Dan perlu Teman-teman Semua ketahui juga Bagi yang belum Paham tentang Tanaman Kemukus ini Ini Tanaman yang cukup Kita tanam Satu kali Tapi akan Panen selamanya ya Teman-teman Cukup Tanam satu kali Untuk Selamanya Kalau kita Dalam perawatannya Itu maksimal Atau Tidak Asal-asalan Jadi Bisa Memenuhi Nutrisinya Atau Nutrisinya Bisa terpenuhi Otomatis Tanaman kita Akan Subur terus Dan Berbuah terus ya Teman-teman Nah inilah Cara kita Atau Cara terbaru Budidaya Tanaman Kemukus Pedu Oke teman-teman Untuk video saya Kali ini Cukup ini dulu Semoga Bisa Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Juga berguna Untuk Semuanya Dan Jangan lupa Juga Untuk Bantuan Dan juga Dukungannya Untuk channel Saya ini Channel yang Sangat sederhana Usain Channel Supaya Bisa Berkembang Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Dan Jangan lupa Juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Supaya Bisa Mengikuti Terus Video Video Saya Yang Selanjutnya Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih